Intro Cie, dua, tiga Dinsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Dinsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Kembali lagi bersama kami Untuk kali ini kita akan membahas Tentang jejak daan Yahya, putra Minang yang disegani militer asing Makanya subscribe dulu dong Like serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya Agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya ya sobat Terima kasih Overstay daan Yahya, mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Telah mengabdikan dirinya dalam sejumlah jabatan penting Di antaranya, daan Yahya menyelesaikan tugasnya sebagai atase militer Republik Indonesia di Cairo, Mesir Dalam pengumuman resmi yang dirilis oleh Dinas Penerangan Angkatan Bersenjata Diketahui bahwa daan Yahya sempat ditunjuk untuk menjabat di Cairo Kala itu, Jumat, 18 November 1954 Daan Yahya berangkat menuju Cairo menggunakan kapal Willem Ruiz dari Koninklijke Rotterdams Celoid Daan Yahya bertugas di Cairo selama kurang lebih dua tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Letnan Kolonel Bustomi Juga berasal dari Angkatan Darat Pergantian posisi tersebut terjadi pada 12 Juni 1956 Ketika Letkol Bustomi berangkat ke Mesir untuk mengambil alih tugas dari daan Yahya Setelah menyelesaikan tugasnya di Cairo, daan Yahya kembali ke Jakarta Pada 5 Juli 1956, daan Yahya menerima kenaikan pangkat dari Mayor Jenderal Nasution Kepala Staf Angkatan Darat yang menaikannya menjadi kolonel Kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan atas dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai atase militer Setelah kembali ke Jakarta, kolonel daan Yahya kemudian ditempatkan sebagai staf pengajar di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, Skaskat, di Bandung Di Skaskat, daan Yahya mengajar mata kuliah administrasi militer bersama-sama dengan Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo dari Departemen Perindustrian yang mengajar mata kuliah Sosioantropologi Serta Suroto dari Departemen Pendidikan yang mengajar mata kuliah Sejarah Daan Yahya dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1925 di Padang Panjang, Sumatera Barat Ia adalah anak dari Yahya Datoe Kajo, seorang anggota volksraat asal Minangkabau yang dikenal vokal dan termasuk salah satu pionir dalam mempropagandakan penggunaan bahasa Melayu dalam sidang-sidang volksraat yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda Sejak muda, daan Yahya sudah mengenal dunia militer melalui PETA, sebuah organisasi pembela tanah air yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1944 Sebelumnya, daan Yahya sempat menempuh pendidikan di HBS Koning Willem III di Batavia Dan kemudian masuk sekolah kedokteran Batavia Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan kedokterannya karena memutuskan untuk keluar dan bergabung dalam gerakan mahasiswa Daan Yahya aktif dalam gerakan kemerdekaan dan memiliki hubungan erat dengan ST Syahrir Daan Yahya, seorang pejuang kemerdekaan dan tokoh militer, telah mengemban berbagai jabatan dan tugas penting sepanjang sejarah Indonesia yang mencakup masa pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan Daan Yahya terlibat aktif dalam gerakan kemerdekaan bersama dengan ST Syahrir, seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia Kontribusinya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan membuatnya diangkat sebagai Kepala Divisi Siliwangi pada tahun 1948 Di posisi tersebut, Daan Yahya memainkan peran yang sangat penting dalam penumpasan gerakan Westerling yang berusaha mengganggu stabilitas negara Pada usia yang masih muda, tepatnya 24 tahun, Daan Yahya mencapai prestasi yang mengesankan dengan diangkat sebagai Gubernur Militer Jakarta pada Desember 1949 Jabatan ini menunjukkan kepercayaan yang besar dari pemerintah terhadap kemampuan dan dedikasi Daan Yahya dalam memimpin wilayah strategis seperti Jakarta Selama masa pendudukan Jepang, Daan Yahya terlibat dalam peta, sebuah organisasi pembela tanah air yang didirikan oleh pemerintahan Jepang Pengalaman ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan militernya yang berharga dalam membangun kemandirian Indonesia setelah kemerdekaan Daan Yahya tidak hanya dikenal sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap kepentingan rakyat Pada masa tugasnya sebagai atase militer di Cairo, Mesir, ia telah memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir Serta menjalankan peran diplomatiknya dengan cemerlang Dalam perjalanannya sebagai seorang militer, Daan Yahya juga mendapatkan pengakuan yang layak atas kepemimpinannya yang bijaksana dan kemampuan organisasinya yang hebat Ia sering diandalkan untuk mengemban tugas-tugas penting dalam berbagai bidang Tidak diragukan lagi, Daan Yahya merupakan sosok yang memiliki dedikasi luar biasa terhadap negara dan menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh integritas Panjangnya daftar jabatan dan tugas yang telah diembannya menunjukkan bahwa perjalanan hidup Daan Yahya telah memberikan sumbangsi berharga bagi bangsa dan negara Melalui pengabdian dan dedikasinya yang terus-menerus, Daan Yahya telah menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia untuk menghargai dan memperjuangkan kemerdekaan yang telah diperoleh Serta melanjutkan perjuangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi tanah air tercinta Di tengah gelombang waktu, ada sosok yang mengukir tinta sejarah dalam kehidupan militer dan politik Indonesia Daan Yahya, seorang putra asli Padang Panjang, Sumatera Barat Kisahnya adalah refleksi dari sejarah, perjuangan, dan kehormatan Diumumkan oleh Dinas Penerangan Angkatan Bersenjata, Daan Yahya terpilih sebagai atase militer Republik Indonesia di Cairo, Mesir Tanggal 18 November 1954 menjadi tanda keberangkatannya Menumpang kapal Willem Ruiz dari Koninklijke Rotterdams Celoid Di tanah Mesir, ia bertugas kurang lebih dua tahun, sebuah periode yang dipenuhi dedikasi dan integritas Letkol Bustomi, sesama prajurit Angkatan Darat, menggantikan posisi Daan Yahya pada 12 Juni 1956 Momen penggantian ini menjadi simbolis, sebuah pergantian estafet dalam menjaga nama baik bangsa di kancah internasional Kembali ke Jakarta, Daan Yahya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi kolonel oleh Kepala Staf Angkatan Darat Wali Kota Jenderal Nasution pada Kamis 5 Juli 1956 Tak hanya berdedikasi dalam militer, Yahya juga menjadi staf pengajar di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, Skaskat, di Bandung Mengajarkan ilmu administrasi militer Fliolog Suryadi dalam Overstay Daan Yahya menjadi atase militer Indonesia di Cairo, 1954 Menyebutkan Daan Yahya, lahir pada 5 Januari 1925, adalah anak dari Yahya Datoe Kajo, anggota Volksraat yang terkenal vokal dan pionir dalam penggunaan bahasa Melayu Daan sendiri mengawali karir militer melalui peta pada 1944 Ia memiliki peran penting dalam gerakan kemerdekaan, termasuk penumpasan gerakan Westerling, dan menjadi gubernur militer Jakarta pada usia 24 tahun Pelayanan Daan Yahya bagi bangsa dan negara adalah perjalanan panjang yang melintasi era, dari masa pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan Meninggal pada 20 Juni 1985, Daan Yahya, putra Minangkabau asal Koto Gadang, meninggalkan jejak yang abadi Dalam dirinya, kita melihat refleksi dari bangsa yang gigih, kuat, dan bermartabat Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita Putra Minang, berjuang di ibu kota Daan Yahya dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 5 Januari 1925 Ayahnya, Yahya Datoe Kajo, adalah tokoh terkemuka pada era pergerakan nasional dan pernah menjadi anggota Volksraat, Dewan Rakyat atau semacam DPR di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dibentuk pada 1917, mewakili masyarakat Minangkabau Yahya Datoe Kajo adalah seorang anggota Volksraat yang sangat vokal dan selalu lantang berbicara di forum dengan menggunakan bahasa Indonesia Bahkan sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan pada 1928 Orasinya disampaikan dengan berapi-api dan tak jarang membuat panas kuping orang Belanda, Aziza Etek, dan kawan-kawan Kelasang Demang Yahya Datoe Kajo, pidato otokritik di Volksraat, 2008 Perjuangan Yahya Datoe Kajo dilanjutkan oleh Sang Putra, Daan Yahya, kendati berkiprah di masa yang berbeda Daan Yahya mulai terlibat dalam pergerakan kebangsaan saat Belanda sudah hengkang dari bumi Indonesia karena kalah perang dan digantikan oleh Jepang sejak tahun 1942 Ketika giliran Jepang mulai menunjukkan sinyal kekalahan dalam perseteruan melawan pasukan sekutu di Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian Perang Dunia Kedua Daan Yahya semakin aktif terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia Daan Yahya yang kala itu masih muda, baru memasuki umur 20 tahunan, bergabung dengan salah satu laskar pemuda di Jakarta yang dikenal dengan nama Kelompok Prapatan 10 Ini adalah satu dari dua barisan pejuang muda yang paling menonjol selain Kelompok Menteng 31 Jika Kelompok Menteng 31 diawaki oleh para pemuda didikan Tan Malaka Kelompok Prapatan 10 beranggotakan mereka yang dibina oleh Sutan Syahrir, Rosihan Anwar, Sutan Syahrir, True Democrat, Fighter for Humanity, 1909-1966-2010-49 Dua laskar ini sama-sama menuntut kepada Soekarno dan Mohamad Hatta untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanpa harus menunggu persetujuan dari Jepang Baiklah sampai di sini dulu pembahasan tentang Jejak Daan Yahya, Putra Minang yang disegani militer asing dari kami Sebelum kami akhiri jangan lupa subscribe dulu ya Like serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nanti kalian tidak ketinggalan informasi video menarik dari kami selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!